Sekda Kota Padang telah melanggar Peraturan Daerah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Penonaktifan dirinya sebagai Sekda Kota Padang berawal dari tidak maunya Sekda Kota Padang menanda tangani surat keputusan mutasi pejabat tinggi pertama yang diduga telah melanggar prosedur mutasi dalam Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 Junto Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2009 Sedangkan aturan setiap rotasi mutasi dan promosi pejabat tinggi pertama harus mendapatkan izin dari KASN dan mutasi yang dilakukan Wali Kota Padang tidak ada izin dari KASN. Hasil koordinasi dengan Sekda dan KASN pasca pelantikan yang dilakukan Wali Kota yang mana KASN menginstruksikan untuk membatalkan surat keputusan pelantikan dan mengembalikan pejabat tersebut ke jabatan sebelumnya yang mana sampai saat ini Wali Kota juga belum menjalani instruksi yang dikeluarkan ke KASN melainkan Wali Kota mengambil keputusan lain dengan menonaktifkan sementara Amasrul sebagai Sekda Kota Padang. Dengan dinonaktifkan sementara sebagai Sekda Kota Padang Amasrul akan melakukan somasi karena Amasrul sebagai Sekda beranggapan tidak ada melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 serta Amasrul juga tidak menerima prosedur pemeriksaan terhadap dirinya yang juga diduga melanggar aturan karena pemeriksaan tidak dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi dari jabatannya. Amasrul berharap Wali Kota Padang untuk mematuhi dan mengikuti perundang-undangan yang ada dalam mengambil keputusan karena jabatan adalah merupakan sebuah amanah. Pak Wali Kota, beliau menduga saya melanggar PP53 Pasal 3 angka 5, 6, 8 dan Pasal 4 angka 1 dan angka 11. Pasal 3 itu adalah kewajiban pegawai dan Pasal 4 itu adalah larangan. Saya disangka oleh Wali Kota tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan rasa teman-teman jawab. Yang kedua, menyunjung tinggi kehormatan PNS dan memegang rahasia jabatan. Ini diawali dengan pelantikan pada tanggal 15 April 2021. Di saat pelantikan itu, saya tidak mau tanda tangani hasil pelantikan dan tidak mau tanda tangani undangan pelantikan. Mengapa saya tidak mau? Karena itu sudah melanggar peraturan pemerintah yang dasarnya adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Dan aturan pelaksananya diatur oleh PP11 tahun 2017, Yunto PP17 tahun 2020, dan peraturan pemerintah 72 tentang aparatur, tentang inspektur daerah. Karena itu salah, saya sampaikan, saya sarankan kepada wali kota bersama semua tim beperjakan bahwa kegiatan dilaksanakan atau mutasi dilaksanakan adalah salah. Tapi Bapak Wali Kota katakan bahwa itu katanya sudah benar dan harus dilakukan pelantikan. Setelah beliau melakukan pelantikan, saya melakukan konsultasi kepada KSN. Nah, KSN memerintahkan itu dikembalikan kepada jabatan semula agar dilakukan job fit dan rekomendasi dari KSN. Tapi beliau tidak mau. Berdasarkan inilah saya disalahkan, saya dituduh melanggar PP53 ini. Nah, kita selaku pejabat negara, pejabat, tentu kita harus patuh dan taat kepada peraturan perundang-undangan. Karena dalam sumpah jabatan kita berbunyi itu. Itu makanya saya tidak mau. Nah, sehingga saya diduga oleh Wali Kota melanggar PP53, sehingga saya dinonaktifkan sementara. Dari Padang, Sumatera Barat, Aryohanas Ainews melaporkan.